Saudara angin kencang yang menerjang kota Garut, Jawa Barat merusak ratusan rumah dan juga sejumlah bangunan pertokoan. Ratusan warga yang terdampak kini membutuhkan bantuan logistik dan juga material bangunan. Minggu sore lalu, angin kencang menerjang kota Garut, Jawa Barat. Rekaman video amatir memperlihatkan kuatnya angin yang merusak sejumlah toko di jalan Ahmad Yani dan menimpa sejumlah kendaraan. Kuatnya angin bahkan menerbangkan atap sebuah bangunan besar. Angin kencang juga merusak lebih dari 160 rumah di kelurahan Ciwalen. Kerusakan kebanyakan terjadi pada bagian atap. Sejak Senin pagi, warga RW10 kelurahan Ciwalen, yang merupakan daerah terdampak paling parah, mulai membersihkan dan memperbaiki kerusakan rumah mereka. Angin belitung sama hujan teras, warga pada lari ke luar menyelamatkan diri, dikarenakan ini berbahaya angin belitung itu, pada teriak-teriak. Jumlah yang terdampak dari ringan atau yang berat juga ada sekitar 164 kakak, kalau jiwa 614 jiwa. Warga yang terdampak kini butuh penanganan darurat dari pemerintah, seperti pakaian, makanan, hingga terpal untuk menutup sementara atap rumah mereka yang rusak. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.